Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel imitasi TV di video kali ini saya bakal review tinta plascat dari ANT bisa dilihat tintanya oke eh bakalan saya saya review dengan desain seperti ini bisa dilihat desainnya nah jadi untuk main plascat ini itu ada dua hal yang harus diperhatikan ya eh sisanya sih kalau proses sabunnya hampir hampir sama saya setting filmnya juga tetap tetap sama cuman ada dua hal yang harus diperhatikan pertama dari mulai update update-up update harus bener-bener eh apa ya Gak ada yang bocor karena bisa ntar ketika dipres bisa-bisa keluar ya kalau ada yang bocor rembas Nah itu bener-bener harus diperhatikan dalam proses update itu kan jadi harus selektif dalam memilih obat update pasti bakalan saya praktekin seperti apa karena sih si plascat ini tuh ngikis agak keras yang ngikis obat update jadi belum harus diperhatikan dalam pemilihan obat update-nya dan yang kedua itu dalam pencampuran tinta si siapa namanya tinta discatnya sendiri gitu kan kayak si plascatnya sendiri jadi bener-bener pencampurannya seperti apa nanti kita bakalan track di praktekin pokoknya simak terus videonya Oke kita lanjut praktek aja Oke teman-teman bisa dilihat ini yang udah kita setting nah lihatnya udah disetting udah di apa namanya udah di update nah teman-teman harus perhatikan setelah di update temen-temen kalau buat main plascat eh bagi saya sih wajib pakai harter atau kalium nah ini kalium atau campuran sensi campuran obat update atau harter nah ini kita olesin nah jadi biar lebih kuat nah kita olesin ini bisa depan belakang ya biar si up depannya kuat karena sama kayak main rubber si discat ini itu eh si plascat ini itu ngikis obat update nah teman-teman kalau enggak ada harter bisa pakai kalium Nah kenapa kalau saya jarang pakai kalium saya lebih banyak pakai harter karena kalau harter itu ketika kering dia tinggal langsung pakai nah beda kayak kalium ketika teman-teman olesin pakai kalium eh atau sensitizer terus keringkan sebelum udah kering teman-teman harus cuci lagi cuci lagi baru keringin lagi jadi agak-agak doba karena biasanya ketika kita pas nyablon nih si si warna-warna itu nempel di disablonan tuh jadi terserah sih teman-teman kalau ada kalium ya bisa dipakai kalium eh olesin eh kering cuci keringin lagi nah beda aja kayak sensitizer eh kalau harter-harter teman-teman tinggal olesin kering udah tinggal langsung pakai plasarnya sekarang tinggal nunggu kering kita langsung setelah kering kita langsung ke proses sabun Oke teman-teman kita sekarang ke proses cetak eh bisa temen-temen perhatikan yang untuk campurannya Nah untuk si eh pas cat int ini udah ada keterangannya di sini ya bisa dilihat keterangannya nah ini kalau mau efeknya apa efeknya kayak plastisol ya Nah ini ini perbandingannya di sini 30-30 per 70 banding 30 Nah kalau mau efek efek waterbase 50-50 antara tinta sama aktifator Nah di sini saya bakalan coba biar efeknya bener-bener kayak waterbase si plascat ini bener-bener tipis yang pilihnya kita langsung aja tak praktekin nah berarti satu banding satu saya dibikin di sini saya bikin eh 100 ya Hai anak saya nyempolnya enggak banyak Hai coba bikin sedikit aja buku banyak kan hai 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 bidikit nggak apa-apa ya 100 lah ke 100 nah ininya juga 100 jadi saya pakai pimpin hai 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 bisa dilihat nunggu ya Hai bikin vivir hai 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 oke agak banyak nih ya hai 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 oke aduk sekarang kita aktifatornya kita kasih 10 nah pokoknya disini udah disini udah ada keterangannya ya buat teman-teman pakai 10 ya hai 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 aktifkan 10 ya oke agak lebih dikit oke kita aduk terus oke teman-teman bisa perhatikan tadi udah yang putih ya sekarang misalkan buat bikin warna nah untuk warna enggak saya campur odorless jadi cuma base sama abu aja yang saya bakar gitu sisanya enggak saya pakein odorless nah ini untuk warna saya sama pt-pt ya 50-50 biar efek water base nya terasa banget oh banyak banyakannya masuk ke 50 merahnya oke untuk warna merahnya saya bikin di 50 juga oke kita langsung aduk nah jadi untuk warna merah sama warna-warna lain saya enggak dipakein ke odorless ya oke tinggalkan aduk kita langsung sabun oke teman-teman kita langsung naik warna utama ya base nah jadi warna abu sama putih aja yang saya kasih odorless dengan perbandingan antara aktifator sama tinta itu 50-50 50-50 biar hasil efeknya itu lebih ke tipis banget lebih ke water base ya oke gak nah siz oke 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 saya belum cek nih yang bocor-bocor nih lupa selamat menikmati oke teman-teman ini warna pertama base kita next warna yang kedua oke teman-teman ini warna pertama base ya karena belum dibakar nih masih terkoses di presenya bisa kelihatan sekarang naik warna abu saya bikin agak tua ya karena biasanya udah di pres itu kalau plascat itu jadi agak muda jadi saya bikin agak tua dis bikin abu 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 selamat menikmati ini warna kedua jadi putih sama abu aja yang saya kasih order sisanya cuman aktifator sama merah aja next warna yang ketiga warna merah oke teman teman nah ini sekarang naik warna merah jadi warna selanjutnya saya cuman aktifator campur tinta pp50 biar hasilnya kayak water base jadi gak pakein order list kalau buat warna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke next suara yang keempat warna kuning oke teman teman kita lanjut warna kuning hai 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 ini pintanya sangat lembut banget ya bersih ya hai 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 кап, oke teman-teman kita keringkan asal langsung naik warna terakhir highlight dan kita bakal tes hasilnya seperti apa oke teman-teman ini udah warna keempat ya sekarang naik warna highlight pokoknya sama untuk semua warna saya cuman kasih aktifator aja perbandingan 5050 biar efeknya kayak water base untuk abu ama base putih aja saya pakai orderless ya aktifator tinta sama orderless biar dia ngebakar biar hasil akhirnya tipis hai 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 oke teman ini hasil plascat saya menggunakan tinta int ya bisa dilihat detilannya udah dapet tinggal kita press hasilnya seperti apa Oke langsung aja kita press Oke teman-teman sekarang bisa dilihat ah gua diperdekat nah ini yang belum kita press ya kita coba press hasilnya seperti apa hai 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 langsung aja nggak perlu pakai HPS body Oh salah nih 5 menit S15 menit harusnya titik 15 detik misalnya coba tambah lagi 12345 Oke temen bisa lihat hasilnya Hai perbedaannya ya yang udah di press sama yang belum hai 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 eh jadi jadi yang sebelah jadi yang sebelah sini belum di press yang ini beri press bisa dilihat ya ini udah oke kita tes lagi satu lagi nih dengan bahan yang berbeda ya Hai bahannya berbeda reaktifnya kita tes tes Hai wuah lebih mantap jadi pidain ya teman-teman sebelum dan sesudah oke itu tutorial singkat bukan singkat ya terlalu cukup lama banget ya review tinta ANT yang kelas cat ya pokoknya recommended banget tintanya saya pakai ke 50 50 perbandingannya udah kayak waterbase ya bisa dilihat Hai tipis banget bisa dilihat ya ah bener-bener keterawang hasilnya eh pokoknya yang teman-teman wajib coba nah next kita bakalan review lagi gambar yang agak lebih sulit lagi buat main pelas cat Oke terima kasih eh pokoknya jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh